Hai bunda selamat tahun baru semuanya semoga di tahun yang baru ini segala harapan dan doa-doa kita semua dimudahkan dilancarkan dan diijabah oleh Allah oleh Tuhan yang Maha Kuasa nah hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding yang cantik dan enak banget puding ini laris manis loh untuk ide jualan nah bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja langsung aja kita simak Assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif siapkan pan masukkan satu bungkus agar-agar plain ukurannya 7 gram bila sudah tambahkan setengah sendok teh nutricel plain bila sudah selanjutnya kita akan tambahkan dengan 10 sendok makan gula atau setara dengan 150 gram atau sesuaikan lagi ya teman-teman dengan selera bila enggak suka manis bisa dikurangi atau bila suka lebih manis lagi bisa ditambahkan tambahkan juga seperempat sendok teh garam kemudian kita adu-adu hingga tercampur merata bahan keringnya kemudian kita tambahkan satu liter susu cair susu cairnya ini enggak harus UHT bila teman-teman ingin lebih ekonomis bisa dibuat dari krimer kental manis atau dibuat dari susu bubuk yang dicairkan berapa takarannya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya bila sudah kita pindahkan ke atas kompor kita Nyalakan api kita adu-adu dengan menggunakan whisker agar gula-gulanya lebih cepat larut gunakan api sedang cenderung kecil aja kemudian ganti mengaduknya menggunakan sendok sayur atau sendok sup agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa-busa atau buih-buih di atas permukaan puding ya teman-teman bila sudah kita masak pudingnya atau puding susunya hingga benar-benar mendidih bila sudah mendidih matikan apinya adu-adu sebentar agar buih-buih dan busa-busanya ini segera menghilang atau paling tidak dia akan berkurang bila kita adu-adu ya teman-teman selanjutnya seperti ini bila sudah kita akan beralih ke proses selanjutnya kita siapkan lima wadah disini saya siapkan lima wadah karena saya akan membuat lima warna atau lima rasa bila teman-teman ingin lebih banyak warna atau lebih banyak rasa boleh menyesuaikan ya karena adonan kita tadi satu liter maka ini masing-masing mangkok saya bagi 200 ml kalau ingin lebih praktis dan lebih cepat bisa dibagi rata aja menggunakan sendok sayur atau bila ingin lebih tepat lagi bisa menggunakan gelas ukur karena adonan yang satu liter itu sudah bertambah dengan gula dan bahan lain maka ini jadinya satu liter lebih jadi bisa dibagi rata ya teman-teman selanjutnya disini saya akan tambahkan boleh gunakan pasta atau hanya cukup pewarna disini untuk warna pink kalau pasta bisa pakai pasta strawberry kita kasih secukupnya aja ya teman-teman selanjutnya selanjutnya bila sudah ada warna biru warna bilu bila menggunakan pasta bisa pakai pasta blueberry ya teman-teman selanjutnya bila sudah kita akan lanjut dengan warna yang selanjutnya warna kuning bisa menggunakan pasta jeruk pasta nanas atau pasta mangga selanjutnya bila sudah kita beralih ke mangkok yang satunya akan saya beri warna hijau warna hijau bisa menggunakan pewarna aja atau bisa menggunakan pasta melon atau pasta alpukat atau bisa juga menggunakan pasta rasa pandan selanjutnya yang ini saya asli menggunakan pewarna aja saya campur pewarna pink rose dengan pewarna biru muda akan menghasilkan warna ungu yang seperti ini bila teman-teman ingin menggunakan pasta bisa gunakan pasta rasa anggur ya selanjutnya ini sudah selesai kita sisihkan dahulu kita akan ambil cetakannya nah ini kita sisihkan sekarang kita ambil cetakan puding kelereng nah cetakannya seperti ini ya teman-teman ini harganya murah meriah teman-teman nanti teman-teman bisa cek out saya kasih linknya di kolom deskripsi atau di komentar yang saya sematkan bisa dilihat komentar paling atas ya ini nah saya punya lima karena ini memang harganya murah meriah jadi sekali cek out kemarin saya beli dua habis itu cek out lagi saya beli tiga nah ini satu mangkuk itu kita tuang semuanya teman-teman sampai penuh seperti ini ya jangan khawatir kemudian kita tutup rapat kita tekan hingga adonan pudingnya itu keluar lewat lubang-lubang kecil di atasnya seperti ini kenapa harus seperti ini ini akan membentuk bulatan yang sempurna nanti ketika kita tekan dan kita rapatkan tutupnya ya teman-teman untuk puding yang di atasnya apakah tidak terbuang tidak terbuang teman-teman nanti bisa kita manfaatkan kita rebus kembali dan kita bentuk lagi seperti ini juga bisa atau mau langsung dikonsumsi juga bisa pokoknya jangan sampai dibuang ya nah kita tekan seperti ini sampai tutupnya ini benar-benar rapat ya teman-teman nanti hasilnya akan bulat sempurna kalau tutupnya kurang rapat nanti bentuknya tidak berbentuk bulat kelereng teman-teman tapi jadinya lonjong dan nanti kurang rapi nah seperti ini ya caranya bisa diikuti semuanya untuk satu cetakan ini adonannya harus 200 mili ya teman-teman jadi total ini ada satu liter untuk lima cetakan ini 200 mili lebih karena sudah bercampur dengan gula dan bahan-bahan lainnya jadi kurang lebih 200 mili lebih dikit nah seperti ini ya kita tekan hingga tutupnya ini rapat ke bawah nah seperti ini kita lanjutkan untuk yang warna ungu pelan-pelan wanya kita ratakan ke semua arah semua sisi nah seperti ini bila teman-teman hanya mempunyai cetakan misalnya hanya dua atau tiga maka yang tiga adonan dan lainnya bisa dimasukkan ke dalam panci kukusan sambil menang mengantri ya cetakannya ini kita padatkan nah ini hasil yang sudah padat ya teman-teman kita akan lihat ya kita siapkan wadah kita buka pelan-pelan nah hasilnya bulat sempurna teman-teman nah bagian yang atasnya ini jangan dibuang ini bisa langsung kita konsumsi atau kita kasih anak-anak bisa juga kita rebus kembali dan kita bentuk bola-bolanya lagi juga bisa nah cara mengambilnya pakai tusukan gigi atau tusukan sate nah seperti ini ya teman-teman caranya sangat mudah kita lakukan hingga semuanya selesai nah ini dia hasilnya teman-teman cakep banget warna-warni nah ini tadi lebihannya bisa kita langsung konsumsi atau mau dicairkan dan dibentuk bola-bola lagi juga boleh sekarang kita bikin adonan kedua satu bungkus kecil nutrijel rasa melon kemudian 7 sendok makan gula selanjutnya bila sudah kita akan tambahkan dengan air untuk airnya disini saya pakai 550-600 ml jangan takut keenceran karena resep ini sudah sering saya pakai ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk jangan tambahkan pewarna lagi karena memang kita bikinnya secerah mungkin nanti biar warna dari bola-bolanya itu terlihat dari luar cup ya teman-teman jadi cukup warna asli dari nutrijelnya aja nah selanjutnya ini kita masak menggunakan api sedang kita masak hingga benar-benar mendidih ini saya saya bikin dua resep ya teman-teman atau dua rasa untuk puding adonan keduanya bila teman-teman ingin lebih praktis maka pakai nutrijelnya dua bungkus airnya dikalikan jadi dua ya karena disini saya bikin kecil-kecil nutrijelnya itu jadi saya masak dua kali dengan dua rasa nah ini udah mendidih kita biarkan dulu untuk fruit acidnya boleh dipakai boleh tidak ya teman-teman sesuaikan aja dengan selera selanjutnya disini saya siapkan cup untuk cupnya saya pakai cup 65-70 ml sebanyak 30 cup nah untuk yang melon tadi karena masih panas banget saya sisihkan dulu di dalam wadah tidak saya tuang ke dalam cup dulu biar dia agak hangat dulu ya ini kita sisihkan dulu sambil saya mau membuat varian rasa kedua satu bungkus nutrijel rasa anggur 7 sendok makan gula dan 550-600 ml air nah jadi saya bikin dua varian rasa kalau teman-teman ingin satu rasa aja langsung aja pakai dua bungkus nutrijel dengan rasa yang sama ya teman-teman ini kita masak seperti tadi kita masak hingga benar-benar mendidih dan kita biarkan nanti uap-uap panasnya agak berkurang baru kita tuang ke dalam cup kenapa harus seperti itu biar nanti warna dari puding bula-bulanya tidak luntur itu tadi ya tujuannya jadi kenapa kok harus nunggu hangat baru dituang agar nanti warna dari puding bula-bulanya tidak luntur apalagi puding bula-bulanya tadi berwarna-warni ya teman-teman kalau luntur semua pasti nanti jadinya bercampur aduk warnanya di dalam cup jadi itu tips kita hari ini nuang ke dalam cupnya tunggu uap panasnya agak berkurang dulu nah ini udah selesai sekarang kita tuang yang melon dulu kita isi 3 per 4 cup karena yang satu bagian akan kita isi bola-bola jadi nanti biar tidak kepenuhan ya teman-teman ini saya bagi menjadi 15 cup jadi nanti totalnya 30 cup kurang lebih ya teman-teman tergantung kita nuangnya nah udah selesai sekarang kita masukkan puding bola-bulanya secara bergantian saya bagi rata aja teman-teman ini saya kasih 5-5 dulu nanti kalau masih ada lebihan kita bagi rata aja seperti itu kita masukkan nah kalau puding utamanya atau puding beningnya ini dalam keadaan hangat warna dari puding bola-bulanya ini akan lebih aman dan tampilannya juga cantik kalau masih panas banget kita masukkan puding bolanya nah itu tadi nanti puding bolanya warnanya akan luntur dan bercampur baur antara warna yang satu dengan warna yang lainnya dijamin nanti warnanya gak karuan teman-teman dan gak jadi cantik ya nah seperti ini ini saya kasih masing-masing warna satu dulu sampai nanti selesai semuanya kalau ada lebihan bisa kita putar lagi kita bagi sama rata seperti itu ya nah ini hasilnya cantik banget teman-teman nah udah selesai sekarang kita tuang dulu yang puding anggurnya tadi sama seperti tadi ya kita bagi untuk 15 cup ini 3 per 4 aja sisakan ruang untuk puding bola-bulanya kita bagi lagi untuk puding bola-bulanya hingga semuanya selesai dan puding bola-bulanya habis nah ini dia hasilnya teman-teman cantik banget dan ini rasanya seger dan enak banget tidak hanya anak-anak orang dewasa pun sangat suka apalagi dinikmati saat dingin nah demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan tetap stay tune bersama Nava Hanif channel dukung terus Nava Hanif ya dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya terima kasih Assalamualaikum dadah sub indo by broth3rmax